Makanya diet Bang, diet, biar bisa nyolok Udah tua, gak bisa lagi Alah, om aku ini mau masak loh om Makanya aku mau masak loh Nah, ini kita biarin dulu Sampai airnya kering, meresap bumbunya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Selamat pagi Udah lama ya, gak masak nih Semangat lagi, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur Udah ngitung libur ya Dan nanti kebetulan hari Sabtu Tapi sebenarnya ini jatah aku libur ya Karena aku jatahnya liburnya itu Sabtu, Minggu Tapi bagi yang kerja hari Sabtu sama hari Minggu itu enak Karena kenapa? Dapat bonus libur mereka Karena menjelang tahun baru kita tutup Terus tanggal Sabtu nya tutup juga Jadi ada dua hari sama mereka Tapi kalau aku tetap aja kerja ya Tapi semangat aja Karena nanti malam tahun baru aku kumpul sama teman-teman semuanya Bikin acara di rumah Karena Nala sama Queen itu takut sama kembang api Itu permasalahan kita setiap tahun di Belanda ya Yang punya anabul itu pasti tinggal di rumah pada ketakutan Karena suara petasan itu rame banget itu sampai subuh ya Oke hari ini guys, hari Rabu, semangat kerja Karena aku liat di bawah tadi pas aku ngambil daging Ada kemangi satu kebun lagi datang ya Terus aku mulai berpikir, oh ya kalau aku bikin itu enak nih ya Cuaca di Belanda walaupun winter Tapi suhu di atas 0 derajat Jadi aman Masih enak cuacanya Jadi gak kayak kemarin yang harus pakai tambahan jaket sambil kerja Jadi sekarang bisa lah pakai baju biasa Aku mau ngambil daging dulu Karena di bawah itu daging ada 70 tambah 30 berapa ekstrak Ada 100 kilo yang harus aku bikin hari ini ya Jadi aku bikin daging semur, daging balado, sama ayam rucat Terus belum lagi ditambah dengan resep-resep lain yang harus aku bikin untuk persiapan beberapa hari nih Aku ambil dulu daging ya Lah kok gue yang bantuin, ya makannya dikurang-kurangin Jadi Bang Nen itu ada tiap kerja sama dia Masalahnya adalah, jadi kita kan punya tempat nasi tuh Apa sih namanya, rice cooker ya Tuh bener-bener Nah, bener tuh Nah, rice cooker itu mesti kabelnya dicolok di bawah, di bawah meja Dia tuh gak pernah bisa nyolok di bawah meja Karena apa, kegendutan Tuh, sama dia tuh ditaruh tong sampah tengah-tengah tuh Ode katanya Supaya kalau lo lewat, lo tau lo harus ngapain Kemangin nih Bang Kurang apa nih? Baik, kurang baik Bang Nih, kemangi guys Jadi nanti aku akan masak nih Karena biasanya tuh jam-jam sebelah sebenarnya Makannya pake sehari Padahal makanan disini banyak Mau makan apa aja ada ya Tapi tetap aja nanya Aku bantuin Bang Nen dulu ya Nyolokin kabel Makanya diet Bang, diet Biar bisa nyolok Pacaran masih tiga Ngaku udah tua Jangan kecel Enggak, gue sengaja tuh Tuh, tandain tuh yang mukanya ya Kalau dia lewat, jangan itu tegur Nanti dari salaman dan tetapan mata bisa jadi cinta Nah tuh Tandain tuh mukanya Kalau dia di stasiun sentral, jangan dilihat Yang pake masker gitu? Ya, tandain ada kumis, suka siulan Itu, tandain tuh mukanya Ini dagingnya Terus masih ada 30 kilo lagi di bawah Ya Mesinnya harus diangkat juga Tambahannya Nah Laging udah di atas Aku mau nyiapin dulu Bahan-bahannya Bawang, segala macam tadi di bawah Ya Terus Nanti kita baru masak Dan nanti baru waktu saya tahu Kira-kira Dari kemangi ini Aku mau jadi bikin apa? Besok kamis sama om Oce Pasti om Oce juga mau lalapan Jadi Aku siapin juga ini Kemanginya Aku keluarin Kalau masuk ke freezer Kan gak enak tuh Bikin lalap Jadi besok Om Oce makan enak juga Ya Bukan cuma Bang Dini doang Bikin di baju guys Siapin dulu bumbu Untuk ayam rujak Sama daging semurnya Ini dari tadi otak mikir ya Kemarin-kemaren Pilihkan otak sesuatu Gak ada kemanginya Sekarang Ada kemanginya Itu mikir Dimasak apa ya? Gitu Aneh ya Degak buat Tumis bumbu Semurnya Wah aku harus blender temiri dulu ya Ah ya Bikin apa ya? Bikin apa ya Bang? Udah mikir belum? Lama lah mikirnya Tentang ya Ini kemiri kelihatannya banyak Karena emang banyak Maksudnya Aku ngeblendernya sekalian banyak Karena untuk ayam semur Daging semur Sama ayam rujak Jadi sekaligus aja ngeblendernya Kalian baru mikir juga gak ada tadi Kira-kira mau masak apa pakai semanginya Karena sebagian orang-orang itu yang tinggal di negara mana gitu ngomong gitu Aduh enak banget Belanda Apa-apa ada Kemangi ada Kirimin dong kemangi Atau aduk kemanginya seger-seger banget Terus aku ada kemangi Setengah kebon Ini Tapi ini aku mau masak apa? Apa ya? Udah aku kebawa dulu Ya ngambil bawang Mudah-mudahan nanti Di bawah Aku akan berinspirasi Ini si Bang Dini lucu ya Dia ngomong tadi nomornya udah tua Tapi dia gak mau pakai kacamata Kalau ngeliatin gini Yang ternyata Kita punya kivile Bang Dini cariin Makanya gue bilang Jangan sok-sok muda Pakai kacamata Loh Kok dilempar gue? Dia mah kadang-kadang Emang rada-rada Bang Dini Eh itu mata dikacain Biar gede Lu nyari Sini matanya dimana? Lah orang gue bisa disana nyarinya Eh wajar aja Gue kan gak ada kacamata sekarang Yang kemarin lucu Yang kemarin lucu Ada yang kesini makan Kita tuh kadang-kadang Menghadapi tamu tuh berbagai macam ya Tipe orangnya Tau gak? Dia alergi udang Eh bukan alergi bawang Alergi bawang Bang Terus mau makan apa Demat Indonesia gak pakai bawang Terus gue bilang sama Dimitri Ada tuh rebus kol Mau gak dia? Alergi bawang Terus apa dong? Lebus Itu rebus telur Satu-satunya Udah Itu yang paling bener Nah ini lagi Ngiris Jahe Sama Mau blender bawang Kita mau bikinin dulu deh Apa? Ayam Rujak dulu Karena yang rujak kan cuma satu jam Di Ini Di apa? Di oven Jadi jampang gitu Jadi nanti selama satu jam proses Pematangannya Aku bisa bikin Bumbu semur Bawang putih Dia dimasukin juga ya Nanti saya pakai sara yang halus Tadi saking bingung ya Mau dimasak apa Kemangi Aku bikin Pertanyaan tuh Di Instagram Banyak yang jawab Kasian juga Sampai-sampai yang ke atas Kita mau Ayam ya Aku bikin dulu bumbu Untuk tanah rujak Masukin cabai Tinggal masukin serehnya Daun jeruk Sama daun kalam Dan bumbu-bumbu lainnya Ini sereh halus Oh ya Malam tahun baru pada kemana nih guys Apa acaranya Seru nggak acaranya Malam tahun baru kalian Itu biasanya kalau di apa Kalau di Daerah-daerah itu Yang masih zaman dulu ya Itu masih banyak yang Apa namanya Kayak Convoy pakai motor Tapi kalau sekarang Udah nggak ada lagi kayaknya ya Daripada modern ya Kalau aku ingat Waktu kalau aku SMP Jaman SMP Itu kan Di Bungkul ada pantai Namanya Pantai Panjang Nah kita biasanya tuh Camping di sana Kompli sama teman-teman kelas Wah aku masih ingat tuh Ya Dan Kalau malam tahun baru itu Selalu Masalahnya adalah Hujan gede Dan angin Jadi kita rencana Yang bergadang So-soan sama juga anak SMP ya Terus Karena hujan Jam 10 malam pada pulang Tendanya ditinggalin gitu Dan aku tuh sampai sekarang Masih ada di grup WA Sama teman-teman SMP Aku juga jalan ngobrol juga sih Karena Waktunya juga Mereka pada sibuk Aku juga pada sibuk Mereka siang hari Aku punya malam hari Aku punya pagi-pagi Mereka tengah Mereka dua pedang kerja Gitu lah Paling yang kalau ada Luang tahun Ngucapin kalau ada Mereka kirim-kirim apa gitu Di grup Baru aku nimpalin Tapi kalau ngobrol gitu Sudah enggak Susah waktunya Ini bumbu untuk Semur daging Mereja Jadi gue bikin dulu nih Sekarang nih Ternyata ada yang kurang Lupa dicatat Nasi kuning Gitu Tapi ini kan kompannya Sampai dua ya Tuh Ini lagi proses Nggak bisa diganggu-gugat Nggak mungkin dipindahin dulu Jadi pesan Lunggu dulu Itu Nasi kuningnya Jadi kalau mendadak-dadak Gini guys bisa ya Alternatifnya itu pakai RAS cooker gitu Kalau masak nasi Nasi kuning Ini aku lagi sekarang Masak nasi kuning Kalau ayam rujaknya Sudah dalam oven Tinggal 39 menit lagi Ini juga Semurnanya Semur Bumbunya Sudah siap Tinggal kembang kecap Tapi ini agak delay Satu jam Ya Setengah jam nih Ini harus Ngerak Kukusin dulu Kukusin Asi kuning Ini kalau udah musim dingin ya Santan-santan Semuanya beku Dan aku agak Susah nakar airnya Kalau pakai ini Biasanya kalau pakai kaleng gede Aku udah tahu ukurannya Kalau yang ini Baru Tapi nggak apa-apa Nanti kalau udah Kena keras Kan ngukusnya tuh Biasanya tuh 30 menit ya Nanti kalau udah 15 menit Aku cek gitu 20 menit aku cek Kalau ternyata masih keras Aku tinggal Percikin air Gampang Asal jangan ke Lodoran aja Kelodoran Kematangan Kebanyakan air Maksudnya gitu Nah Dalam pandan Lupa diisi Oke Dalam pandannya lupa Ini nggak apa-apa Kan itu harus mendidih dulu Garam dulu Dimasukkan Garam Peras yang jeruk Ini cukup penting banget Ini Kalau bikin masuknya Supaya Warnanya tuh nggak buta Sibuk bang Oke Ini tinggal Tunggu mendidih Nggak masukin berasnya Ini juga tinggal Tambahin kecap aja Kecap Ini restoran ya Dari buka natal kemarin Waduh Rame banget Hari tanggal 25 Sampai hari ini Itu Rame itu kayak Awan musim panas Penuh orang Ngantri di luar Sampai Nggak dapet meja Siang penuh Penuh-penuh banget ya Karena turis ya Banyak orang yang layan natal Di Belanda Jadi tinggal dicampurin Sama daging aja Selesai Berasnya dimasukin sekarang Dari sendok Ini udah bisa Dicampurin sama daging Kayaknya Kalau masih banyak Kecap Ini bumbunya Kental bagus Sip Aku campurin dulu Lagingnya Masukin ini Lagi ya Sausnya Ini kalau udah masuk oven Udah tenang tuh Duk Laper bang Laper Ntar bang ya Kerja masih banyak banget bang Kalau daging Daging semuruh udah masuk ke oven aja bang Udah enak tuh bang Kita kasih makan dulu Kita makan belakangan Tuan rumah kan gitu ya Tamu udah pada makan semua Baru tuan rumahnya makan Aduh Ter malem kurang tidur Tadi malem tidur Jam 1 Nah ngerik video Terus Wacker tuh udah di setel Jam 6 pagi Ternyata bangunnya Jam 8 Dimana cerita Itu wacker bisa mati Tapi bukan mati sendiri Dimatiin yang jelas Biasa aku tidur Terus setengah 11 Tidur Dan jam 6 Cuma beda Ter malem Jam 1 tidur Itu konsekuensi ya Konsekuensi pekerjaan yang tak lama kita lakukan Dimana sih duduk ngomong gini Kak aku kalau ngeliat kakak capek deh Kenapa Bangun jam segini Berangkat kerja Bersin rumah Pulang udah malem Jam 8 Ngedit video Bangun lagi Aku ngeliat ini capek Kayaknya aku kalau jadi tarisya Aku gak tanggup deh Ya gue bilang Jadi salah stigma Orang yang mengatakan bahwa Hidup luar negeri itu enak Jadi kita itu udah Ritminya itu udah Pas gitu ya Udah tek 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 Sini sampai Jumat Kamu gini Weekend kamu gini Jadi kita udah gak bisa lagi Mencel-mencelnya kayak Yang lain-lain gitu ya Bangun lagi Duduk aja belum ngeliat-ngeliat aku Ini capek gitu Gimana yang ngejalanin Karena udah Udah ini Udah Udah seperti itu gitu Hari-harinya itu udah jelas Kerja Pulang kerja Makanya kadang-kadang kita ngobrol Sama temen-temen kerja Gila ya Kita capek-capek bayar rumah gitu Cuma untuk memak tidur doang Kalau orang kan Kalau ada waktu Kemana Pengen kemana Kalau aku gak apa Pengen tidur sebanyak-banyaknya gitu Pengen di rumah Ngerasain Jeri payah gitu ya Istirahat di rumah Itu Paling the best lah Buat akunya Ini rencana Sampona mau tidur satu minggu ya Belan Januari Tapi gak tau tangkap Kapan gak dikasih tau Tanggalnya Belum dikasih tau Yang lain udah pakai rencana Aku mungkin Aku cuma cuma satu aja Pengen tidur yang sebanyak-banyaknya gitu Bila pun satu minggu Gak bangun-bangun Guys Ini dikarenakan Suasana restoran Bener-bener sibuk ya Aku masih sibuk Dengan ngerebus baking sekarang Terus Ayam masih dipakum Dan Bang Dini sendirian di bawah Jadi Kayaknya aku harus stop dulu Bikin vlognya Aku lanjutin besok lagi Karena gak enak kalau aku bikin vlog Sementara di bawah Sibuk banget ya Jadi nanti lanjut lagi Nah Berlanjut lagi vlog kemarin Karena kemarin itu belum sibuk ya guys Sampai-sampai akhirnya itu Kemarin kan aku bilang kalau aku mau bikin baladuk Sama semur sama ayam rujak ya Terus sebelum lagi Dan yang lainnya Makanan lainnya yang gak cukup bikin Terus Tamu di bawah juga full 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 banget Jadi aku harus bantuin bang Dini Bukan harus sih Pokoknya kayak Gak enak aja kalau aku udah selesai kerja Terus aku gak bantuin apa-apa Jadi aku bantuin bang Dini Di bawah Terus Akhirnya juga Salah satu Masakan aku gak selesai Baladuk Jadi daging udah direbus Tapi belum aku bikin bumbu baladuknya Jadi hari ini aku mau lanjutin Bikin bumbu baladuk Sampurin daging Yang sudah aku rebus kemarin Dan hari ini aku berdua sama Mocha Tadi sempat mau ngagetin Tapi ternyata kagetannya gak Gak berhasil kayak biasa Disitu kan kaget banget ya Mungkin sama Mocha lagi banyak kejiran Gak enak badannya Tapi suaranya udah lumayan Bisa nyanyi lagi Bisa show lagi Dan kayaknya emang Rezikinya sama Mocha hari ini Bisa makan Om aku ini mau masak loh om Akhirnya aku mau masak loh Ya udah Aku beris-beris dulu ya Hari ini juga banyak pesanan Aku harus bikin bumbu urat Aku harus bikin serundeng Aku harus bikin bumbu soto Aku harus bikin Apalagi itu Lumpia Kalau gak salah Dan Ya banyak nih Sebelum lagi yang kecil-kecil Yang printer-printer Aku belum lihat cacatan semuanya Yang penting Hari ini juga Bakal full pekerjaannya Mudah mudahnya ada sih Kemangnya Karena kemarin Yang kemarin itu udah aku masukin freezer Jadi kalau udah masuk freezer itu gak segar Karena itu ada Banyak kemarin Kalau gak ada Dawat nih Rubah lagi nih Tapi kayaknya ada ya Karena siapa mau pindahin dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Kan bener kan? Kan bener kan? Ya Itu Kemarin mau masak Tapi Rame banget gak jadi masak Lu Lu Rame banget om Gue harus bantuin Denny Makanya sengaja Ditaruh kemangi di bawah Masih ada Ini kemangi sebagian ya Tapi Gak semua ini aku masak Mungkin dua lah Aku simpen gitu Jadi sisanya aku masukin freezer lagi Yes Sekarang ganti baju dulu Ini kelapa untuk surundeng Aku kejar dulu bikin surundeng Masukin di oven Terus baru bisa ngediakan yang lain Biar enak Ini Berapa kilo 12,5 kilo 12,7 kilo Karena surundeng ini kan Bisa ditinggalin di oven Itu Kan ngaduknya sekali-sekali Ini mau banyak ini ya Bapaknya Nah ini sisanya untuk Kurap Lihat ya Penuh nih wajangnya Ini kayaknya 10 kiloan ada nih Untuk rendeng Yes Sudah dibawa semua guys Dan tadi ya Ini masih ada Ini di bawah ternyata masih ada Dan ternyata juga Di bawah masih ada Nih Masih banyak Tuh Sudah sekarang aku mau Siapin dulu untuk Makan siang Karena susanannya rame Jadi lebih baik makan siang dulu Tapi baru kerja Yang enak Tenang daripada nanti Kelaparan tengah jalan Ya Jadi aku mau bikin Ayam suwir Kemangi Jadi aku pakai kivile Ini kivilenya Jadi ini kalian bisa rebus Kalian bisa goreng Jadi aku akan goreng dulu Ayamnya Terus nanti baru setelah itu disuir Kalau udah dingin ya Kalau masih panas Kalau disuir Abis tangan Ya Jadi kan kita makan yang ketiga Ini agak bedanya segini Nih agak bedanya segini Aku mau Apa Dimasukin di Magnetron Itu udah di Apa Digoreng ayamnya Jadi kivilenya digoreng Tadi aku sempat ngomong Masukin di microwave Karena mesti beku ya Nah ini bumbunya simpel aja Kita pakai jahe Nggak usah banyak-banyak jahenya Pakai sere Bawang putih Bawang merah Makan kita om Ini Bawang putih Kita pakai Sama kemiri Sama kunyit Sama cabe Yes Dan nanti Pakai kemangi Kemanginya di rajang Gue siapin dulu bumbunya Tapi nanti jangan lupa Disuir dulu itunya Apa Ayamnya Aku kemarin Lihat di tiktok ya Eh udah pada Follow tiktok aku belum Follow dong tiktok aku Aku disana juga Biasanya ngasih resep-resep Tapi nggak begitu aktif Baru-baru mau mulai Nah kemarin aku ngelihat Di tiktok itu Ada yang Bikin Suwir ayam Pakai blender Apa sih namanya itu Yang buat kue Mixer Ternyata praktis banget Pakai mixer ya Oke Bawang putih Kita nggak pakai laos ya Nih Kemirinya Kunyit Sama kemiri Kemirinya Sama kunyit Cabai Cabainya ada di bawah Biasanya itu Ayam suwir ini Biasanya dijadikan Topping untuk Ngeci bakar Ini bumbunya Ini hampir sama kayak Bumbu ini ya Bumbu rica Tapi nggak pakai daun pandan Nggak pakai daun kunyit Jadi ini bumbunya ya Ini ada daun jeruk Bawang putih Kemiri yang sudah disanggrai Bawang Serai Di geprek dulu Ada jahe Ada cabai merah Sama cabai rawit Dan ada kunyit Lalu ini kunyit yang segar Dan juga disini ada daun kemangi Ya Kemangi Nanti daun kemangi kita Apa namanya Iyih bahasanya apa sih Oh dipetik Nanti dipetik daun kemanginya ya Oke Sekarang ini aku mau blender dulu Sampai halus Nanti kita tumis ya Nah ini ayam yang sudah digoreng tadi Aku goreng sampai kuning Supaya dalamnya juga mateng Jadi aku tuh suka pakai Pisau tadi Dan ini kemangi yang sudah dipetik Dulu apa aku masak dulu Masak Benar Yakin Bacu nomor aja dulu Bikin nasi goreng Sekarang baru masak yang ini ya Ini tadi yang sudah dihalusin bumbunya Buk dulu Ini apinya lebih gede Kita melukiskan ayamnya Dan tambahin air Sudah siap ya Nah ini kita biarkan dulu Sampai airnya kering Terus bumbunya Dan nanti ditambahin Penyedap Garam Sama gula Dan selesai baru kita masakin kemangi Masakin kemangi Masakin kemangi Sekarang Sekarang belum matang ya Om belum matang om Yes Sekarang Sekarang kita lagi pulangin Oke Sekarang kita makan Makannya diantara Tumpukan Cabai Bawang 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 Bismillahirrahmanirrahim Salah makmanginya Ini sengaja bikin agak berkuah Untuk isi nasi bakker itu harus lebih kering ya Sekarang mau bawang ini dikit lah buat tidur dulu Mantap gak? Mantap gak? Dan aku tuh sengaja mengulangin carbo Tentang Karena 2023 nanti ada target ya Jadi aku tuh selalu buat sebuah target ya Jadi tahun baru, tahun depan aku pengen ini, pengen ini, pengen itu Dan salah satunya pengen benar-benar kekurun Karena kalau yang perlu gede Yang pertama susah gerak Yang kedua Biasanya Apa namanya itu Untuk naik tangga, agak susah Sudah habis nih Terima kasih semuanya Yang sudah nonton Jangan terlalu support Biasanya ini Semoga Apa yang saya ceritakan tahun ini Chill, amin Dan saudara-saudara Saya mengharapkan ya Terima kasih Dadah Terima kasih Be happy for this moment Welcome to the family As I am live